Halo sahabat youtube selamat datang di Zuhar 19 channel, di video kali ini kita akan mengulas tentang RSUP Dr. J. Leimena Ambon, Maluku Setelah 75 tahun merdeka, akhirnya masyarakat di kawasan timur Indonesia memiliki rumah sakit umum pusat, RSUP, di Ambon, ibu kota provinsi Maluku RSUP Dr. Johannes Leimena adalah sebuah rumah sakit umum pusat kelas B yang mulai beroperasi sejak akhir 2019 Kendati sudah melakukan soft launching sejak Oktober 2019, Presiden Rijoko Widodo baru meresmikan operasional RSUP Dr. J. Leimena Ambon Pada Kamis, tanggal 25 Maret 2020, Kepala Negara berharap, kehadiran RSUP Dr. J. Leimena akan memberikan kualitas layanan kesehatan yang prima untuk masyarakat Indonesia bagian timur Fasilitas rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum pusat ke-34 atau RS unit pelaksana teknis, UPT, vertikal yang dikelola Kementerian Kesehatan Pengoperasian RSUP Dr. J. Leimena sekaligus merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Maluku Nama rumah sakit ini berasal dari Dr. Johannes Leimena, pahlawan nasional dari Maluku yang memangku jabatan Menteri Kesehatan selama 21 tahun berturut-turut dulu Masyarakat Maluku dan Maluku Utara, khususnya di Kepulauan, ketika ada penyakit yang membutuhkan penanganan medis khusus sampai harus merujuk ke RSUP Wahidin Sudirohusodo di Makassar, Sulawesi Selatan, atau Cipto Mangunkusumo, Jakarta Saat ini, terdapat tiga-tiga RSUPT vertikal yang tersebar di kawasan barat dan timur Indonesia Namun demikian, saat ini, hanya ada empat RSUPT vertikal di Indonesia Timur, dan keempatnya terletak di Pulau Sulawesi Keempat rumah sakit tersebut adalah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, RS Kustata Judim Kalib, Makassar, RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, dan RSUP Ratatotok, Minahasa Tenggara Saat ini, RSUP Dr. J. Leimena telah memiliki sumber daya manusia SDN sebanyak 461 orang tenaga kesehatan Di antaranya, 12 dokter spesialis, 14 dokter umum, dan 102 perawat Untuk SDN, sejak 2020, RSUP Dr. Johannes Leimena menerima 138 CPNS baru Mereka semua sudah bertugas di rumah sakit tersebut Sejak ada kasus terkonfirmasi Corona pada Mei tahun 2020, RSUP ini telah turut membantu upaya memutus mata rantai penularan penyakit COVID-19 Selain pelayanan untuk pasien COVID-19, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon juga telah membuka layanan untuk pelayanan spesialistik di poliklinik rawat jalan Seperti poliklinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah, bedah ortopedi, poliklinik jantung, sarap, dan poliklinik mata Semua pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan peralatan medis yang lengkap pada semua poliklinik yang tersedia Misalnya, pada poliklinik jantung tersedia alat ekokardiografi dan beberapa peralatan canggih lainnya Selain itu sudah beroperasional unit pelayanan UDD hingga perawatan di unit intensif Keandalan dan kecanggihan peralatan medis pada unit pelayanan penunjang radiologi merupakan yang terlengkap saat ini Bila dibandingkan dengan RS lainnya di wilayah timur Saat ini tersedia unit MRI 1,5 Tesla, CT scan 128 selis, mamografi, CRM, dan peralatan diagnostik lainnya yang sudah beroperasi Masyarakat Maluku khususnya dan kawasan Indonesia Timur Pada umumnya, diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan RSUP ini RSUP Leimena menjadi solusi integrasi layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di kawasan timur Indonesia Itulah ulasan tentang RSUP Dr. J. Leimena Dan buat teman-teman yang belum main support channel ini Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkarya dan berkembang Sehingga selalu ada update-update terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih